Sampai jumpa di video selanjutnya. Jomin sudah berbeda sejak tol Cipali resmi dibuka pada 2015 lalu. Para pemudik yang biasanya melewati simpang Jomin mayoritas beralih ke tol Cipali dan menghubungkan Cikopo sampai Tarimanan. Tol terpanjang ini bisa memangkas durasi perjalanan mudik dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Karena kan dulu sebelum ada tol Cipali, seluruh kendaraan yang akan mudik ke jalur Jawa pasti melalui jalur Jomin. Sehingga pada saat terbagi dengan simpang ataupun dari tol, sehingga saat ini sudah berkurang, jadi kurang lebih 80%. Tentunya kita koordinasi dengan dinas perhubungan dan juga dinas lain untuk menyiapkan perlengkapan sarana-prasarana, untuk penutupan kun-kun, kemudian juga menyiapkan barier yang nantinya nanti kita tutupkan di bagian-bagian U-turn. Sehingga nanti mengurangi crossing antara kendaraan roda 2, roda 4 yang akan potong jalur. Tak dimungkiri, hal ini berdampak pula terhadap pendapatan para pedagang warung dan sopir angkutan umum di kawasan simpang Jomin. Berdampaknya jauh, terus yang jualan asongan sekarang ya, terus terang. Di sananya susah, dikejar-kejar kamp tim. Suami saya jualan kadang-kadang nggak dapat uang, ya engkau saja gitu. Di sini panen, kalau lebaran di sini selama seminggu tuh. Kalau mau mutiknya, dari pulangnya juga alhamdulillah. Sekarang mah kayak sepilah, orang aja lewat ya udah nggak ada. Sangat-sangat ratus banget berkurang ya. Sangat-sangat ratus banget berkurang dan penghasilan warga-warga di sini juga sangat memprihatinkan. Berkurangnya ekonomi penghasilan mereka, nggak seperti sebelum Raji Pali. Tapi mungkin karena ada COVID-19 itu, kami juga di sini sampai susah untuk mencari suap makan. Apa buat makannya susah. Mereka mengaku keberadaan tol Cipali ditambah kondisi pandemi COVID-19 membuat penghasilan merosot lebih dari 50 persen. Mereka berharap dengan tidak adanya larangan mudik lebaran tahun 2022, kawasan simpang Jomin kembali ramai dan mampu mendongkrak pendapatan mereka. Dengan putan CNN Indonesia. Terima kasih telah menonton!